Alhamdulillah Ya jadi Allah berfirman Artinya maka tak kalah kami sudah tentukan Kami sudah takdirkan alaihi kepada Nabi Allah Sulaiman Jadi alaihi-hi ini kembali kepada Nabi Allah Sulaiman Ya jadi alaihi-ai ala Sulaiman Apa yang telah kami tentukan kami telah putuskan Kepada Nabi Allah Sulaiman al-Mauta Tentang kematian Nabi Allah Sulaiman Aimata Yaitu Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia Wa makasa dan Nabi Allah Sulaiman itu masih tetap Ko iman dalam keadaan berdiri Ala asahu diatas tongkatnya Haulan, maitan Selama satu tahun sudah meninggal dunia Tidak ada yang tahu Jadi Nabi Allah Sulaiman itu bapak saudara Ketika wapak Disengaja minta sama Allah Supaya tidak ada yang tahu Khususnya jin Karena saat itu Jin mengatakan kepada manusia Bahwa jin itu mengetahui tentang hal-hal yang gaid Termasuk terkait tentang kematian seseorang Jin itu akan tahu Nah ini akhirnya Nabi Allah Sulaiman Ketika mau meninggal dunia Itu sudah diimpukan sama Allah SWT Jadi Nabi Allah Sulaiman sudah memakai pakaian-pakaian yang bagus Sudah mandi, sudah apa Nah kemudian dia sholat Kalau sholat zaman dahulu Sebelum Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad Itu sholatnya cuma berdiri doang Tidak ada ruku, tidak ada sujud Jadi sholatnya hanya berdiri Ruku dan sujud Itu termasuk salah satu keistimewaan Yang Allah berikan buat Nabi Muhammad dan buat umatnya kita Jadi ketika Allah memerintahkan sholat buat Nabi Muhammad dan umatnya Itu ada ruku Ada sujud Nah kalau Zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad Mereka juga diperintahkan sholat Tapi sholatnya cuma berdiri Makanya orang-orang Yahudi kalau sholat berdiri doang Ya emang dulu dari Ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya begitu Nabiullah Sulaiman kalau sholat yaudah berdiri aja Nah seperti itu Jadi Nabiullah Sulaiman pada saat meninggal dunia Itu meninggal gak ada yang tahu Dan memang itu permintaan Nabiullah Sulaiman Untuk membuktikan bahwasanya memang jin Tidak tahu terkait tentang masalah kematian Jadi Terkait tentang kematian Tidak ada yang tahu kecualihan Allah SWT Nah pada saat itu jin Mengatakan kepada manusia Menginformasikan Bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib Termasuk terkait tentang kematian Nah Nabiullah Sulaiman meninggal udah satu tahun Jin kagak tahu Tetap jadi pembantu Nabiullah Sulaiman masih kerja keras Di depan Nabiullah Sulaiman Padahal Nabiullah Sulaiman berdiri di atas tongkatnya Udah satu tahun tuh udah meninggal Sangkaannya jin di masih sholat aja Seperti itu Nah ini yang Allah jelaskan Maka Takkala kami Sudah putuskan kepada Nabi Sulaiman Tentang kematiannya Nah dia meninggal Dia tetap dalam keadaan posisi berdiri Di atas tongkatnya Udah berapa lama? Haulan Haul itu artinya setahun Udah setahun Bapak Sudara Ini Nabiullah Sulaiman meninggal tuh Ya udah satu tahun Masih berdiri aja Setahun Di atas tongkatnya Dalam keadaan mayid Nah baru ketahu-ketahuannya Itu tongkatnya digerogotin Amrayap Ya Digerogotin rayap Rayap Rapuh Akhirnya tongkatnya Ya Jatuh Baru Nabiullah Sulaiman Terjungkal Oh ternyata Nabi Sulaiman Sudah meninggal Diinpokan Bahwa meninggalnya Udah satu tahun Yang lalu Nah itu Jadi akhirnya itu Jin tuh tau udah tuh Bahwa Ya apa yang disampaikan oleh jin Di hadapan manusia Ternyata gak benar Jadi gak ada yang tau Tentang kematian Seseorang Ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Wal jinnu ta'malu Tilkal a'malas shakota Ala adatih Sementara jin Itu tetap bekerja Dengan pekerjaan Pekerjaan yang berat Atas kebiasaannya Karena jin itu Termasuk pembantunya Nabiullah Sulaiman Ya sebab Pembantu-pembantu Nabiullah Sulaiman Itu banyak Dari Ya makhluk Mana aja Ya itu kehebatan Nabiullah Sulaiman Dia bisa menundukkan Semua makhluk-makhluk Allah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk setan Iblis Semuanya Tunduk pada Ya Perintah Nabiullah Sulaiman Sehingga Jin itu Kerja terus Di depan Nabiullah Sulaiman Kerjanya kerja berat Sakok Ya Gak main-main Karena di depannya Nabiullah Sulaiman Padahal Nabiullah Sulaiman Udah Wapak Kapan Udah satu tahun Tapi jin gak tahu Kerja-kerja aja Letas urut Jin itu tidak tahu Bimautihi dengan Wapaknya Nabiullah Sulaiman Alaihissalam Alaihissalam Hatta akalatir Jatuh Jatuh Tungkapnya Nah dari situ Baru ketahuan Ternyata Nabiullah Sulaiman Sudah meninggal Dunia Usianya berapa tahun Nabiullah Sulaiman Meninggal dunia Itu usianya 67 tahun Dan Nabiullah Sulaiman Termasuk Ya Dia Sebagai Pemula Yang mendirikan Baitul Maqdis Ya Jadi Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Itu Bangunannya Yang pertama kali Mulai Ya Membangun Adalah Nabiullah Sulaiman Di tahun yang keempat Dari Ya Dia menduduki Kerajaan Ya Nabiullah Sulaiman Itu Diberikan Kepercayaan Jadi raja Ya Itu Pada Usia 17 tahun Ya Kemudian Dia meninggal Usia 67 tahun Sehingga Dia Menjadi raja Saat itu Kurang lebih Ya 50 tahun Jadi 50 tahun Jadi raja Tapi Begitu hebat Semuanya Bisa ditundukkan Dan Nabiullah Sulaiman Minta Pada saat Dia membangun Baitul Maqdis Ya Itu dia minta Supaya Nabiullah Sulaiman Diberikan Kekuasaan Yang paling hebat Gak ada lagi Setelah Nabiullah Sulaiman Ternyata Alokasi Ya Jadi Nabi Sulaiman Itu adalah Ya Sosok manusia Yang diberikan Keistimuan oleh Allah Di samping Jadi Nabi Di samping Jadi Rasul Juga Dijadikan Sebagai raja Bahkan Sampai 50 tahun Menjadi raja Ya Itu Hebatnya Nabiullah Sulaiman Alaihissalam Dan beliau itu Putra Daripada Nabiullah Daun Alaihissalam Jadi itu Baitul Maqdis Yang Peletak Dasarnya Yaitu Nabiullah Sulaiman Alaihissalam Ya Sampai saat ini Nah Itu Baitul Maqdis Yang ada di Palestine Yang merupakan Ya Tanah subur Dan itu tempatnya Tanahnya para nabi Ya Jadi yang dari Palestina itu Bapak Saudara Ya Itu Tanahnya para nabi Ya Dulu Nabi-nabi Semuanya ada disitu tuh Di kawasan-kawasan Situ Ya Yang namanya Palestine Makanya itu Ya Diakui Kesuciannya Ya Oleh semua umat Dari Yahudi Dari Nasroni Dari orang-orang Islam Ya Diakui itu Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Makanya Kata nabi Ada tiga Masjid Yang Kalau bisa Kita sebagai Umat Islam Wajib Gunjungin Ya B Minta Kemampuan Supaya kita bisa Menggunjungi Tiga masjid tersebut Masjidil Haram Masjidin Nabawi Sama Masjidil Aqsa Ya Seperti itu Ya Ada yang bilang Masjidil Aqsa Dengan Masjidil Haram Itu lebih tua Masjidil Aqsa Tapi ada yang bilang juga Lebih tua Masjidil Haram Nah Seperti itu Jadi ada Ada khilafiah Ada perbedaan Pendapat Tapi tiga masjid ini Ada tiga masjid yang suci Ya Yang memang Harus Dikunjungin Oleh Umat Islam Kata Nabi Begitu dalam hadisnya Ya Makanya Masjidil Haram itu Kalau kita ibadah disana Satu berbanding Seratus ribu Kalau Masjid Nabawi Itu satu Berbanding Seribu Nah Kalau Baitul Maqdis Satu berbanding Lima ratus Perbandingan Begitu Jadi Tingkat yang pertama Masjidil Haram Kalau kita beramal Itu nanti Dilipat Gantangkannya Sampai Seratus ribu Jadi satu Sampai seratus ribu Makanya beruntung Bapak Sudara Kalau kita Pernah Ibadah di Masjidil Haram Itu beruntung banget Kenapa Karena orang yang ibadah Di Masjidil Haram Itu Hitung-hitungannya Tidak tanggung-tanggung Satu berbanding Seratus ribu Masjidil Haram Kita baca Kulhu Satu kali Sama disini Seperti Seratus ribu Kali Kita Sabtu Malam Jumat Baca Kulhu Seratus ribu Kali Dari surat maghrib Ampe subuh Belum tentu selesai Ya Seperti itu Seribu kali aja Kita belum tentu Mampu Baca Kulhu Di malam Jumat Kita suruh baca Kulhu Seribu kali Belum tentu Apleh seratus ribu Tapi di Masjidil Haram Kita baca Satu kali aja Nilainya udah sama Seperti Seratus ribu Terus Yang kedua Di Masjid Nabawi Nah kalau Masjid Nabawi Itu satu Berbanding Seribu Ya Satu berbanding Seribu Nah yang satu lagi Di Masjidil Aqsa Makan dulu Waktu saya lagi ngaji Memu'alim Sofi'adzami Beliau begini Cita-citanya Saya sampai sekarang Belum kesampian Ke Masjidil Aqsa Ya Masjidil Haram Udah Masjidin Nabawi Udah pengen Supaya saya Dikasih kemampuan Sebab Saat itu memang Masih tetap kurang aman Ya Kata Mualim begitu Nah Enggak lama Ngaji lagi Beliau bilang Alhamdulillah Ya Saya Udah dikasih Kesempatan Bisa Berkunjung Ke Masjidil Aqsa Di Palestine Nah Seperti itu Bapak Saudara Ya Apalagi saat-saat Seperti ini Orang ditawarin Mau ke Masjidil Aqsa Banyak yang Tidak mau Ya Kondisi lagi Seperti ini Ya Seperti itu Ya Kalau bisa Lagi kondisi aman Itu Bapak Saudara Ya Kita dianjurkan Untuk juga Ziarah ke Masjidil Aqsa Jadi tiga aja nih Masjid Kalau yang lain Sama aja Masjid yang lagi Piral sekarang kan Di Bandung tuh Ya Masjid Al-Jabbar Ya Ya sama aja Di sini Nah Seperti itu Masjid di Solo Lagi rame juga tuh Ya Masjid Pangeran Zaid Namanya Ya Itu termasuk Lagi Pira Ya kalau kita kesana Kita sholat Ya sama aja Di sini Pahlanya Enggak dibedai-bedai Ya Cuma yang tiga doang nih Bapak Saudara nih Yang tiga nih Yang beda nih Haram Nabawi Aqsa Nah Seperti itu Nah ini Peletak Baitul Maqdis Siapa Nabiullah Sulaiman Yaitu pada saat Tahun yang keempat Mulai Dimemangku kerajaan Ya Jadi dimulai Jadi raja Usia 17 tahun Tahun keempatnya Berarti Tahun Tahun 21 Jadi usia Nabiullah Sulaiman 21 tahun Disitulah Dimulai Meletakkan Bangunan Baitul Maqdis Sama Ya Pokoknya tanah haram aja Kalau kita ibadah Walaupun bukan di masjidnya Yang penting di tanah haramnya Itu satu Udah berbanding 100 ribu Di hotelnya Termasuk Ya Kita di hotel nih Ya Kita ibadah Itu nilainya udah 100 ribu Ya Sama Di Rusyaipa tuh Tempat Said Ya Muhammad Ya Beserta dengan para santrinya Nah itu Sama Ibadah disitu tuh Makanya santri-santri Ya Di Rusyaipa Tiap hari di ibadah Bandingannya 100 ribu Karena itu termasuk tanah haram Ya Jadi itu Ya Tanah haram juga disitu Masya Allah Ya Makanya beruntung Yang belajar Di Said Ya Muhammad Ya Atau sekarang Said Ahmad Ya Al-Maliki Ya Nah itu Sama Karena dia di tanah haram Selama kita masih berada di tanah haram Mekah Ya Itu Kita melakukan ibadah Dicatat Ya Dengan 100 ribu Dari 100 ribu Turunnya jauh loh Seribu Dimana Di Nabawi Nah dari seribu turun lagi di Akso 500 Ya itu bandingannya Nah ini cerita tentang Pemula Peletak dasar Baitul Maqdis Itulah Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam Termasuk yang ada Sohroh disitu Ada batu Ya Batu Besar Ya Yang nanti Dia Ya Hitung-hitungannya Ketika Nabi lagi Isramir Pengen naik juga Ya Naik Tapi Ya Enggak Akhirnya dia Ya Batu besarnya itu Enggak sampai Ngikut Kepada Rasulullah Sallallahu Nah itu Batu Tersebut Sohroh Itu adanya Di kawasan Baitul Maqdis Ya Makanya diabadikan Nama Baitul Maqdis Subhanallah Lazi asra Bi'abdihi Lailan Bilal masjidil harami Bilal masjidil Aqsa Nah itu Jadi Nabi Allah Sulaiman Itu meninggal Ya Di atas Tongkatnya Udah satu tahun Kaget yang tahu Ya Jin pun Tetap Bekerja Dengan keras Ya Mengingat Ya Kata jin Nabi Allah Sulaiman Masih hidup Ya Begitu Dia gak tahu Terkait tentang Kematiannya Hatta Akalatil Ordo Sehingga Itu Tongkat Yang dipegang Amin Nabi Allah Sulaiman Digrogotin Amin rayap Rayap Ya karena Udah satu tahun Pahalatil Maitan Lalu Tongkat itu Rapuh Jatuh Kemudian Terjungkel Ya Nabi Allah Sulaiman Sudah dalam keadaan Meninggal dunia Baru pada tahu Oh Ternyata Nabi Allah Sulaiman Sudah meninggal Dunia Medallahum Ala Mautihi Tidak ada yang menunjukkan Kepada mereka Atas Wapatnya Nabi Allah Sulaiman Illadab Batul Ardi Kecuali Rayap Sudah Batul Ardi Itu Serangga Yang melatak Di permukaan bumi Dabatul Ar Yang dimaksud Kalau kata kita Rayap Yang Menggrogoti Memakan Kayu-kayu Tongkatnya Nabi Allah Sulaiman Alayhi Salam Nidabah Dabatul Ardi Mas Daru Uridotil Khosabatu Jadi Kayu tersebut Diapain Yaitu Dirayapin Bilbina'i Lilmakuli Mabnililmakul Uridot Bukan Arodot Tapi Uridot Mabnililmakul Atau Mabnililmajhul Akalat Hal Arodotu Yaitu Tongkatnya Digerogotin Digerogotin Sama Rayap Dimakan Sama Serangga Takkulu Min Saatahu Takkulu Makan Aperayap Min Saatahu Akan Tongkatnya Min Saatah itu sama dengan Asoh Jadi Min Saatahu Ai Asohu Tongkatnya Yang dimaksud Ini bacanya boleh Min Saatahu Bilhamzi Boleh juga Hamzah Min Saatahu Dialipin Jadi bisa Min Saatahu Takkulu Min Saatahu Itu ada Logot Begitu bacanya Jadi kalau yang bacanya Takkulu Min Saatahu Boleh Yang kedua Takkulu Min Saatahu Boleh juga Satu pakai Hamzah Satu pakai Alib Apa bedanya Hamzah dengan Alib Ya beda Kalau Hamzah Ada harokatnya Kalau Alib Enggak ada harokatnya Huruf Man Itu Alib Namanya Ya Kalau Min Saatahu Bila aku pakai Alib Kalau Min Saatahu Ya itu pakai Hamzah Jadi boleh dua Logotnya Takkulu Min Saatahu Takkulu Min Saatahu Ya Jadi Bilhamzi Watarkihi Bi Alib Maknanya Apa Min Saatahu Asahu Tongkat Lian Nah Karena Kenapa disebut Tongkat Min Saatahu Itu yang Sa'u Yaitu Yang bisa Mengusir Kan Tongkat Dizitu Untuk Mengusir Mengusir Ya Kemudian Mengetok Wayaz Zajir Dan Menghardik Begitu Tongkat Itu sebagai Alat apa Apa aja Bisa Musir Ada binatang Pakai tongkat Bisa Diusir Makanya Disebut Min Saatahu Ya Asahu Tongkat Palam Maka Tadkala Nabi Sulaiman Terjungkel Dalam Keadaan Meninggal Dunia Wapak Tabaya Natir Jinnu Baru Jintau Nah Ini Emang Permintaan Nabi Sulaiman Begitu Sama Allah Karena Selama Ini Jin Yang Ngaku Dia Tahu Tentang Hal-hal Yang Gaib Sampai Kata Jin Kepada Nabi Sulaiman Saya Tahu Tentang Kematian Hamba Allah S.W.T Siap Yang Akan Mati Nah Makanya Nabi S.W.T Minta S.W.T Supaya Wapak Nabi Sulaiman Tidak ada yang Tahu Apalagi Jin Nah Bener Sehingga Akhirnya Terungkap Itu Salah Pengakuan Jin Yang Tahu Tentang Hal-hal Yang Gaib Jadi Tahu Jadi Yang Hal-hal Yang Gaib Itu Macem Contohnya Apa Misalnya Apa Yang Akan Terjadi Besok Itu Ga Ada Yang Tahu Jadi Kata Jin Saya Tahu Apa Yang Terjadi Besok Nah Bohong Berarti Jadi Kita Jangan Dibohongin Menjim Tuh Bapak Sudara Jangan Bilang Oh Jin Kita Minta Menjim Besok Dimana Nih Itu Nggak Sebab Ini Dibuktikan Di Zaman Nabi Sulaiman Sulaiman Apa Yang Terjadi Besok Layak Lam Nah Itu Termasuk Al-Ghaib Termasuk Masalah Kematian Nah Lalu Nabi Sulaiman Sudah Diinfokan Bahwa Besok Atau Kapan Kamu Akan Meninggal Dunia Nah Nabi Sulaiman Memakai Pakaian Kapan Ya Kain Kapan Dipakai Sendiri Nabi Sulaiman Ya Kemudian Dipakai Minyak Minyak Yang Harum Harum Dimasuk Ke Mihrob Mihrob Itu Seperti Ini Jadi Mihrob Itu Kalau Tempat Sholat Imam Itu Itu Nabi Sulaiman Itu Dibuat Mihrob Di rumah Kita Juga Boleh Dianjurkan Buat Mihrob Kita Kamar Bikinin Mihrob Ibadah Buat Di kamar Kita Sendiri Itu Namanya Mihrob Nah Kalau Ini Namanya Mimbar Jadi Ada Mihrob Ada Mimbar Jadi Di rumah Boleh Ada Mihrob Boleh Kalau Kita Berdoa Itu Lebih Mustajab Jadi Kalau Kita Punya Mimbar Ini Berarti Enggak Perlu Kalau Mihrob Itu Ini Berarti Kalau Mihrob Itu Bukan Hanya Di Masjid Musyola Ada Mihrob Di rumah Kita Buat Boleh Buat Sermikan Rupa Seperti Mihrob Sehingga Kalau Kita Sholat Disitu Kita Berdoa Disitu Itu Lebih Mustajab Lagi Kebanding Seperti Biasa Gak Ada Mihrob Begitu Jadi Ini Mihrob Yang Dibuat Oleh Nabi Allah Sulaiman Jadi Ketika Dia Mau Meninggal Dunia Udah Siap Udah Mandi Udah Bersih Bersih Udah Pakaian Kain Kapan Udah Dipakai Begitu Kemudian Baru Dipakai Pakaian Yang Lain Kain Kapan Udah Duluan Dipakai Nah Kemudian Dia Masuk Kedalam Mihrob Wakoma Wakoma Yusolli Kemudian Dia Berdiri Di Sholat Dan Dia Berpegang Pada Tongkatnya Di Atas Kursinya Seperti Itu Pamata Meninggal Dunia Gak Ada yang Tahu Bahwa Nabi Sulaiman Meninggal Dunia Bahkan Jin Yang Selama Ngaku Tahu Tentang Kematian Ya Ternyata Dia Gak Tahu Juga Tahu Taunya Tongkatnya Udah Dimakan Sama Raya Nah Ini Yang Dimaksud Tabayyanatil Jin Jadi Jin Baru Tahu Terbuka Jin Terhadap Mereka Pengakuannya Berarti Tidak Benar Sehingga Manusia Pada Tahu Oh Bohong Kalau Jin Tahu Tentang Hal-hal Yang Gaib Hanya Allah Yang Tahu Tentang Hal-hal Yang Gaib An Mohopapatun Ini Mohopapatun Ai Annahum Jadi Mohopapatun Nesakilah Asalnya Ya An Nah Begitu Annahum Jadi Ada Domir Domir Ini Domir Sa'an Jadi An Mohopapatun Ai Annahum Bahwasanya Mereka Kalau Seandain Mereka Tahu Tentang Hal Yang Gaib Di antara Yang Gaib Itu Apa Terkait Tentang Hal Yang Gaib Dari Mereka Tentang Kematian Nabi Allah Sulaiman Ternyata Jin Tidak Tahu Meskipun Dia Tidak Akan Tetap Dalam Azab Yang Sangat Hina Artinya Apa Bekerja Yang Berat Lahum Buat Mereka Kalau Seandainya Dia Tahu Nabi Sulaiman Udah Meninggal Dunia Itu Jin Tidak Akan Kerja Berat Tapi Karena Dia Tahu Disangkanya Nabi Sulaiman Lagi Ngeliatin Aja Dia Kerja Terus Seperti Biasa Tiap Hari Udah Sebulan Dua Sampai Setahun Kerjanya Tetap Kerja Berat Seperti Dihadapan Nabi Sulaiman Masih Hidup Nah Nabi Sulaiman Alayhi Sala Lizun Nihim Hayat Tahu Karena Jin Menyangkanya Hayat Tahu Nabi Sulaiman Masih Hidup Hilafah Zun Nihim Itu Menyalahi Prasangka Mereka Ilmal Ghaibi Tentang Ilmu Ghaib Wa Alima Dan Dia Tahu Kau Nahu Bahwasanya Keadaan Meninggal Nabi Sulaiman Udah Sanatan Satu Tahun Bukan Satu Hari Bukan Satu Minggu Ternyata Dia Lihat Dari Mulain Rapuhnya Itu Tongkat Nabi Sulaiman Udah Dimakan Merayap Itu Ternyata Lamnya Satu Tahun Jadi Meninggalnya Udah Satu Tahun Dengan Cara Menghitung Tongkat Yang Digerogotin Oleh Rayap Minal Asok Itu Berupa Tongkat Bak Demautihi Setelah Kematian Yauman Walilatan Satu hari Dan Satu malam Masalah Perumpamannya Jadi Dihitung Ini Kayu Kekuatannya Kalau dimakan Merayap Berapa lama Itung Hebat Ini Itungannya Ternyata Disimpulkan Sudah Satu Tahun Terkait Tentang Wapaknya Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam Seperti itu Selesai Dato Cerita Nabi Allah Sulaiman Sekarang Ada ayat lain Cerita Tentang Negeri Sabah Ini Negeri Sabah Juga Diceritakan Dalam Ya Habis Cerita Nabi Allah Sulaiman Makanya Ayat ini Dicebut Surah Sabah Nah ini Ceritanya Karena ada Cerita Tentang Negeri Sabah Disebut Dengan Tafsir Surah Sabah Allah Berfirman La Kodakana Lisabah In Sungguh Ya ada Di Negeri Sabah Sabah Itu Disorpi Ditanwinin Wa Adami Atau Boleh juga Gapak Ditanwin Ada yang Bacanya Dia termasuk Isim Mun Sari Lisabah Kalau ada Juga Yang Bacanya Ya Bihuritan Winn Gapak Tanwin Lisabah Lakodakana Lisabah A Pimas Kanihim Berarti Sabah Itu Isim Gawiru Mun Sari Kalau Yang Pakai Mun Sari Berarti Pakai Tanwin Lakodakana Lisabah In Pimas Kanihim Boleh Tapi Kita Bacanya Bitanwin Karena Dimun Sari Sungguh Negeri Sabah Pimas Katihim Itu Tempat Tinggalnya Mereka Tempat Kediaman Mereka Sabah Ini Asalnya Nama Kobilah Jadi Kobilatun Itu Nama Kobilah Jadi Nabi Kata Ditanya Sabah Itu Sebenarnya Apa Nama Kampung Apa Nama Daerah Atau Apa Tapi Nabi Dijawab Itu Dia Sebenarnya Nama Kobilah Sumiat Bismijaddin Diambil Namanya Itu Dari Nama Kakek Lahu Buat Mereka Minal Arobi Dari Orang Orang Arab Jadi Asalnya Nama Dari Satu Kakek Namanya Sabah Nah Kemudian Dijadikan Satu Kampung Sehingga Kampung Kampung Sabah Ini Termasuk Daerah Yang Subur Sabah Itu Adanya Di Kawasan Yaman Dulu Adanya Di Kawasan Yaman Dan Sam Antara Yaman Dengan Sam Disitu Letak Namanya Negeri Sabah Tempat Kediamannya Bilyamani Yaitu Kawasannya Ada Di Kota Yaman Makanya Kota Yaman Itu Kota Subur Kota Subur Itu Di Yaman Ayatun Itu Menurutkan Salah Satu Tanda Tanda Kebesaran Allah Dalatun Bukti Bukti Alakudrat Atas Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Jannatani Nah Di Sabah Itu Salah Satu Tanda Tanda Kekuasaan Allah Ada Dua Kebun Ini Jannatani Isim Tasniah Dari kata-kata Jannatun Sorga Kan artinya Taman Taman Yang indah Kebun Kebun Yang indah Makanya disebut Sorga Karena indah Ada sungai Ada tanaman Pohon-pohon Yang merindang Subur Tanahnya Makanya disebut Dengan Dengan Sorga Makanya Kalau orang-orang Arab Dulu Dulu Secantik Sekarang Daerahnya Kalau pergi Ke Indonesia Dia ke puncak Wah Dibilang Indonesia Sorga Begitu Dilihat Ada gunung-gunung Ada air Yang ngalir air Tanahnya Subur Wah Sudah Dibilang Sorga Makanya Indonesia Sorga Sorga Makanya Kalau orang Arab Ditanya puncak Kenal banget Gitu Jadi Indonesia Puncak Bugur Bujur Dia tidak paham Nah begitu Emang Mereka banyak Yang pada kesona Kalau liburan Biasanya Orang-orang Arab Pada kemana Ke puncak Bugur Makanya Disana ada Kampung Arab Di kawasan Puncak Ada Kawasan Kampung Arab Dan banyak Mereka menikah Disana Istilahnya Seperti kawin Mut'ah Sebulan Dua bulan Ditinggal Seperti itu Banyak Begitu Disana Tapi sekarang Di Arab Itu Juga Sudah banyak Taman-taman Seperti Di Indonesia Ya Dibuat taman-taman Ada airnya Ngericik Ngericik Begitu Karena contoh Kayak di Indonesia Nah Seperti itu Sekarang Kalau ke Mekah Ke Madinah Ke kawasan sana Ya Itu banyak Rumput-rumput Kita lihat Walaupun bukan Rumput asli Nah Seperti itu Tapi ada airnya Nah Seperti itu Ini kalau malam Jum'at Begini nih Pak Orang-orang Arab nih Anak-anak orang Arab Lagi pada keluar Pak Semua malam Jum'at Malam libur ya Ya Di taman-taman Rame tuh Ya Itu anak-anak Arab tuh Pak Malam gak ada yang tidur Gak ada yang tidur Makanya kalau di Masjidil Haram Kalau malam Jum'at Lagi musum liburan Itu mereka pada bawa Semuanya anak-anaknya Di halaman Masjidil Haram Mereka pada main aja Lari sana Lari sini Sampai subuh Gak ada yang ngantuk Ya Kalau kita kan Mengantuk mulu Ya Nah begitu Dia tuh gak ada yang ngantuk Cuman Bentar dia habis Subuh tidur Ya Kalau habis subuh Supi Tidur Tapi kalau malam Itu gak ada yang tidur Kalau malam Jum'at Begitu Ya Karena malam liburnya Dia malam Jum'at Rame Ya Nah seperti itu Ya Nah ini Sabah Ya Itu satu tempat Satu kampung Yang subur Ya Ayatun Merupakan salah satu Tanda Dalah Bukti Alakudratillah Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Disitu ada Jannatani Ada dua kebun Ya Ini badalun An yaminin Wasimalin Ada di kanan Ada di kiri Itu namanya Yamin Wasimal Ya Jadi ini dua kebun Yang berada Posisinya Di sebelah Kanan Dan di sebelah Ya Kiri Di Barat Dan di timur An yaminin Wadihim Yaitu Di sebelah kanan Lembahnya Wasimalihi Dan sebelah kirinya Jadi Kanan Kebun Kiri kebun Tengahnya ada lembah sungai Yang subur Nah seperti itu Wakil Allahum Dan dikatakan kepada mereka Nih Sebagai tanda Kesuburannya Allah bilang Kulu Mir rizki Rabbikum Ya Kulu Makanlah Kalian Mir rizki Rabbikum Dari rezeki Yang diberikan Oleh Tuhan Kamu Wasyukur Lahu Dan bersyukurlah Kamu Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tuh begitu Ya Jadi Karena ini Tanah Subur Ya Menghasilkan Tanaman Tanaman Yang baik Ya Sehingga Allah bilang Makan Minum Tapi ingat Syukuri Itu rezeki Dari Tuhan Kamu Kan banyak Orang-orang Yang kaget Bersyukur Makanya Allah Dari dulu Sampai sekarang Sama itu Ayatnya Ternyata Ternyata Orang-orang Saba Saat itu Kaget Bersyukur Ya Sehingga Akhirnya Nanti Diberikan Satu Musibah Ya Banjir Besar Ya Seperti itu Karena Nggak bersyukur Allah Dari Kuluh Mir rizki Rabbikum Wasyukur Lahu Makan Dari rezeki Yang sudah diberikan Oleh Tuhan Kamu Allah Dan bersyukur Lahu Yaitu Kepada Tuhan Kamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alama Rozakokum Atas Apa Yang telah Allah Berikan rezeki Kepada Kamu Nah Ini Makan Nakiro Mausufa Disifatkan Minnya Namanya Bayan Apa yang telah Allah Berikan rezeki Kepada Kamu Minan Nikmati Berupa Nik Nikmat Pi Ardi Sabah Yaitu Di Negeri Sabah Makanya Turun Ayat Baldatun Toyibatun Warabun Ghofur Itu Adanya Di Sabah Itu Asalnya Baldatun Toyibatun Warabun Ghofur Ini Lagi Cerita Sebenarnya Ayat Cerita Tentang Bagaimana Kesuburan Negeri Sabah Sehingga Allah Bilang Begitu Sekarang Dijadikan Ayat Untuk Indonesia Ya Boleh Aja Indonesia Negaranya Subur Balatun Toyibatun Warabun Ghofur Boleh Boleh Aja Karena Ayat Al-Quran Ini Secara Khusus Asbabnya Begitu Tapi Bisa Juga Dijadikan Buat Yang lain Tapi Kalau Kita Tahu Dan Kita Pelajari Ini Ayat Sebenarnya Lagi Cerita Tentang Apa Tentang Kampung Sabah Yang Sangat Subur Itu Merupakan Salah Satu Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Penduduk Penduduk Sabah Sehingga Orang Sabah Mesti Bersyukur Atas Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Nah Ini Balgatun Dijelaskan Negeri Kampung Yang Subur Yang Baik Bagaimana Laisabiha Sibahun Jadi Di kampung Tersebut Tanahnya Tidak Yang Tandus Nah Indonesia Kan Gitu Tandus Itu Batang Aja Bisa Menjadi Pohon Kan Begitu Itu Singkong Kan Dari Batang Cuma Ditancepin Doang Di tanah Jadi tanah Itu Indonesia Bisa Begitu Makanya Beruntung Dapat Negeri Indonesia Kita Rakyat Indonesia Beruntung Tinggal Bersyukurnya Banyak Bersyukur Sebab Rata-rata Orang Menyatakan Negara Indonesia Negara Yang Paling Enak Aman Damai Semua Agama Bisa Hidup Di Indonesia Hebat Benar Indonesia Dan Rukun Dengan Dasar Pancasila Itu Ada Lima Dasar Yang Pertama Namanya Ketuhanan Yang Maha Esa Nah Itu Pemerintah Melindungi Semua Agama Yang Ada Di Indonesia Yang Diakui Masya Allah Silahkan Mereka Bisa Hidup Damai Nah Itu Hebat Kan Kita Bisa Lihat Ada Masjid Istiqlal Dari Masjid Istiqlal Ada Gereja Katedral Ya Itu Kan Contoh Di Dunia Itu Begitu Hebat Rukun Damai Indonesia Seperti Makanya Pertahankan Kedamaian Tersebut Jangan Sampai Nanti Terganggu Seperti Itu Jadi Sebenarnya Paling Gampang Kacau Di Indonesia Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Terdiri Dari Berbagai Macam Bahasa Terdiri Dari Berbagai Macam Agama Itu Kalau Mau Diadu Domba Paling Gampang Indonesia Nah Ternyata Kenapa Ya Nggak bisa Diadu Domba Itulah Kehebatan Yang Ada Di Indonesia Ya Ada yang Bilang Itu Karena Memang Orang Indonesia Umat Islamnya Mayoritas Dan Mayoritasnya Itu Kaum Nahdiin Ya Jadi Gara Gara Orang-orang Nahdiin Ini Yang Memang Dia Benar-benar Tawassud Moderat Istilahnya Sehingga Bertahan Sampai Saat ini Kita Nggak tahu Kalau Islamnya Bukan Dipegang Oleh Orang-orang Moderat Nahdiin Kita Nggak tahu Bagaimana Nah Ini bertahan Seperti itu Kan kita Rata-rata Nahdiin Nah Begitu Yang Sholat Subuhnya Pake kunut Itu Nahdiin Namanya Sholat Terawih 20 rukaat Itu Nahdiin Namanya Ya Kalau orang meninggal dunia Ditalkinin Itu Nahdiin Namanya Nah itu Jadi Alhamdulillah Nah itu Ahli sunnah Wal jamaahnya Masih kuat Dan kokoh Ya Nah itu Itu yang membuat Indonesia Bertahap Ya Seperti itu Nah ini Namanya Baldatun Toi Toi Batun Laisa Bihasibah Artinya Tanahnya Nggak tandus Itu di Sabah Begitu Walah Ba'udatun Bahkan Nyamuk aja Kagak ada Nyamuk Kagak ada Makanya Ya Pabrik Obat Nyamuk Kagak ada Disana Ya Begitu Walah Ba'udatun Terus Walah Zubabatun Kagak ada Lalat Lalat Kagak hidup Disana Ya Kemudian Walah Burgusun Burgus itu Apa Kutuk Nggak ada kutuk Burgus Walah Akrabun Kagak ada Kalajengking Ya Walah Hayatun Kagak ada Uler Masya Allah Itu negeri Sabah Begitu Tanahnya Nggak tandus Ya Kemudian Nyamuk Kagak ada Lalat Kagak ada Ya Kemudian Kutuk Kagak ada Kalajengking Uler Pun Tidak ada Kalau ada Orang Asing Lewat Misalnya Bukan dari Kampung Sabah Ada Orang Asing Datang Ke Sabah Kemudian Pakaiannya Ada Kutuk Ada Kotoran Ada Bakteri Misalnya Apakah Di Rambutnya Ada Kutunya Atau Mungkin Kotoran Kotoran Yang Dibawa Orang Asing Masuk Ke Negeri Sabah Payam Mutu Itu Kutu Mati Jadi Kalau Masuk Kawasan Sabah Mati Bapak Saudara Itu Binatang Binatang Serangga Yang Model Disebutkan Tadi Mati Semuanya Tahan Kenapa Liti Bi Hawa Iha Karena Begitu Bagus Udaranya Jadi Udaranya Enak Sejuk Sehingga Nyamuk Aja Kagak Bisa Hidup Disitu Lalat Gak Bisa Hidup Kutuk Gak Bisa Bertahan Hidup Disitu Ini Disebut Dengan Baldatun Toy Ibatu Nah Yang Kedua Warabbun Ghafur Wallahu Rabbun Ghafur Asalnya Begitu Jadi Warabbun Ghafur Ditafsirkan Oleh Imam Jalaluddin Assyuti Dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli Wallahu Rabbun Ghafur Dan Allah Ya Itu Adalah Tuhan Yang Maha Pengampun Jadi Allah Maha Pengampun Artinya Selama Ya Hamba Hambanya Berbuat dosa Kemudian Dimotobat Itu Allah Akan Ampun Seperti Itu Dan Nanti Baru Pak Aroh Dini Ya Ternyata Mereka Mentang Berpaling Kepada Aturan Allah Bagaimana Nasibnya Nanti Akan Kita Bahas Selanjutnya Mudah-mudahan Apa yang Kita Baca Pada Kesempatan Malam Hari Ini Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Saya Kembalikan Kepada Pembawa Acara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berbagaimana Guru Kita Semoga Menyampaikan Pelajaran Perbagaannya Semoga Kau Bia Kita Sampaikan Dapat Kita Makan Bagaimana Bagaimana Kita Sehari-hari Pada Mas Kau Sampaikan Sudah Kita Tutup Menyikah Pada Malam Hari Ini Mari Degarkan Lapor Bukas Tuku Yang Kau Disyampaikan Oleh Bapak Sampai Pertanya Saya Bersilakan Assalamualaikum Wabarak Assalamualaikum Saya Sampai Memasukkan 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 Dari Makan Kejabat 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 1.571.000 Rupiah 1.571.000 Ditangkan Setelah 77.496.000 Rupiah Di Total 78.773.000 Rupiah Diku Bantuan Palestine sejumlah satu juta rupiah. Jadi sisa saldo berjumlah Rp777.767.000 Rp777.767.000 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. membuat sumbangan untuk Palestine di Tugu sampai hari Artur atau menghubungi perusahaan rakyat berita dan batapur sebeginya kami biarkan terima kasih untuk tugas membawanya yang akan menempatkan membawanya yaitu Bapak Hayul Ahyad dan Bapak Hayul Ahyad dan Bapak Hayul Ahyad Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mohon dibacain suratul fatihah Ya dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan infak sodakonya buat pondok pesantren atau al-muklihun Sebesar 500 ribu rupiah Sebesar 500 ribu rupiah Yang pahlanya ditujukan pertama buat almarhum Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Saleh Kemudian yang kedua untuk almarhumah Hajjah Asurah bin Tidasuki Yang ketiga untuk almarhum Haji Muhammad Saleh Bin Haji Husin Kemudian yang keempat untuk Ibu Hajjah Suryah binti Haji Muassim Kemudian yang kelima untuk Muhammad Saleh bin Haji Abu Bakar Dan kita doakan semoga hamba Allah yang memberikan infak sodak tersebut Senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya Rezekinya akan ditambah dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi Kemudian ada amal jariah yang datang dari Ibu Dokteranda Jaklah Sebesar 1 juta rupiah Sebesar 1 juta rupiah yang dipergunakan untuk pondok pesantren atau al-muklihun Yang pahlanya ditujukan pertama Satu untuk almarhum Haji Nasuki bin Haji Nawawi Kemudian almarhumah Hajjah Mursanah binti Haji Tohir Yang ketiga Bapak Hasanuddin bin Nasri Kemudian Nasri bin Su'id Kemudian amsah binti Samsu Almarhum Haji Nawawi bin Haji Umar Dan almarhumah Hajjah Nawiyah binti Samsu Dan mohon doanya Ya jamaah kita Yaitu Bapak Nasruddin bin Haji Nasuki Yang saat ini masih dalam keadaan kurang sehat Kita doakan Semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah SWT Kemudian juga diterima infak sodakot dari keluarga almarhum Bapak Haji Muzani Sebesar 1 juta rupiah Yang pahlanya ditujukan pertama Buat almarhum Haji Muzani bin Haji Rosimin Yang kedua almarhumah Hajjah Soproh binti Haji Hamdan Yang ketiga almarhum Haji Ahmad Yusuf bin Haji Muzani Yang keempat almarhum Ahmad Riki bin Haji Muzani Yang kelima almarhum Nurholis bin Haji Muzani Yang keenam Yaitu almarhum Hanapi bin Haji Suaib Yang ketujuh Nasli bin Nasim Dan yang keelapan almarhum Haji Sahal bin Haji Muhammad Duh Ya mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh mereka semuanya dikabul Dijabah oleh Allah SWT Al-Fatiha 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha 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 Al Ayo kita berikan seberapapun besarnya dan saya lihat di WA Group yaitu Bapak RT nah itu juga beliau menganjurkan kepada segenap warga RT 007 yang ingin memberikan impak untuk Palestine silahkan. Nah ya jadi nanti dari warga RT 007 pun akan menyerahkannya kepada pengurus masjid Jami Al-Kahiri setelah dikumpulkan semuanya nah nanti akan diberikan melalui FKMM yang nantinya akan diserahkan kepada yaitu Al-Habib Hanib. Ya Insya Allah beliau nanti yang akan memberikannya langsung ke kawasan sana ya ke Palestine karena kita nggak paham nggak tahu ya sehingga kita berikan kepercayaan ya seperti itu ya Bapak Saudara ya jadi saya mohon lagi kalau yang memang ya sudah memberikan di RT ya nggak apa-apa. Mau berikan melalui pengurus masjid silahkan berikan kepada Ustaz Ridho boleh berikan kepada Bapak Khairul Ahyar juga boleh ya atau kepada Ustaz Ahmad Sauri juga silahkan. Yang jelas jangan sampai kita ya melupakannya ya berapapun yang kita berikan Insya Allah sangat bermanfaat ya seperti ini salah satu bukti ya soldaritas kita kepada saudara-saudara kita ya di Palestine Gaza. Ya sekali lagi ya masih ada waktu silahkan ya mohon apakah besok hari Jumat sekalian sholat Jumat bawa temui Ustaz Ridho Ustaz Ahmad Sauri atau Bapak Khairul Ahyar silahkan berikan nanti dikumpulkan. Kemudian dari RT yang sudah dikumpulkan juga nanti Pak RT Insya Allah akan memberikannya kepada pengurus masjid. Nah ada berapa nanti kita serahkan yaitu ke FKMM yang satu juta itu sudah diambil yaitu dari kas subuh. Ya sehingga mudah-mudahan ini ada sumbang sihnya dari jamaah, masjid, jami, atau hiri dan warga 003. Ya 003 RW 07. Nah seperti itu. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa, kita menajat kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdayi wa binna'amah wa yukab yu mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukur kama yambaui ijaladi wa nhikad al-karim wa li'azim. So Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahmanirrahim. Irhamna ya Allah, pa'ina khairul rahimin. Warazukna ya Allah, pa'ina khairul razzikin. Wahdina, wawapikna ila syaratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanpa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma bta'lana hikmatak wa nasyur alaina rahmatak. Ya zaljalali wa al-ikram Rabbana atina bin dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Wa kina azabannak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.